Di timur laut Sekte Pilar Langit, ada puncak gunung tak bernama sekitar 150 km jauhnya. Puncak gunung itu tingginya ribuan meter dan ditutupi hutan lebat. Tempat ini terletak di perbatasan antara Sekte Pilar Langit dan Sekte Tianjian, dan hanya berjarak 150 km dari Gunung Naga. Swosh! Sesosok emas tiba-tiba muncul di puncak gunung yang awalnya sunyi dan bergegas ke hutan secepat kilat. Sosok emas itu tidak lain adalah pria tua berperut buncit berjubah kuning dengan alis putih. Dia melewati hutan secepat embusan angin dan memasuki sebuah gua. Pintu masuk gua dilindungi oleh barisan, dan beberapa diaken berjubah hitam menjaga jalan masuk ke dalam gua. Melihat lelaki tua berjubah kuning memasuki gua, diaken berjubah hitam itu membungkuk dan dengan hormat berkata, Salam, Penatua Tamu Huangfu! Penatua Tamu Huangfu mengabaikan diaken dan dengan cepat melewati lorong dan memasuki sebuah gua besar. Gua buatan manusia itu memiliki radius 100 meter dan sangat luas. Dinding batu di sekitarnya bertatahkan permata dan ratusan lampu batu, menerangi seluruh gua. Beberapa ruangan batu dipahat pada dinding batu di sisi utara gua, dan pintu batu ditutup rapat. Dua diaken berjubah hitam berdiri di kedua sisi setiap pintu batu sebagai penjaga, berdiri tak bergerak seperti patung. Penatua Tamu Huangfu membuka pintu batu di tengah dan dengan cepat memasuki ruang batu. Di ruangan batu yang luas dan cerah, seorang pria parubaya berjubah biru sedang duduk di bangku batu. Tubuhnya setipis tiang bambu, dan auranya setajam pedang. Sebuah gulungan diletakkan di atas meja batu di depannya, dan dia membacanya dengan penuh perhatian. Mendengar langkah kaki di pintu, pria parubaya itu mendongat dan langsung tersenyum. Tamu Penatua Huangfu, kamu akhirnya kembali. Penatua Tamu Huangfu berjalan di depannya dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Salam, Master Sekte. Tanpa diragukan lagi, pria parubaya berjubah biru ini adalah Master Sekte Tianjian. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Penatua Tamu Huangfu dapat mengabaikan formalitas, dan bertanya dengan penuh harap, Penatua Tamu Huangfu, apakah perjalanan Anda berjalan lancar? Apakah Anda memasuki Gua Sembilan Naga? Penatua Tamu Huangfu mengungkapkan senyum puas dan dengan percaya diri berkata, Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Bawahan ini berhasil menyelinap ke Gua Sembilan Naga dan melihat Pilar Sembilan Naga dan diagram susunan. Benar-benar, itu hebat. Mata Guru Sekte Tianjian berbinar, dan dia sangat terkejut. Tamu Penatua Huangfu, cepat beritahu aku kapan kita bisa mengambil tindakan untuk menghancurkan Sembilan Roh Naga Sekte Pilar Langit. Bendahara Tamu Huangfu mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, Sembilan Pilar Naga dan Formasi Besar Keduanya adalah eksistensi yang sangat misterius dan kuat. Bawahanmu hanya melihat Pilar Naga Sembilan Pembuluh Darah Naga dan diagram formasi. Aku belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya secara detail, apalagi melihat melalui misteri Pembuluh Darah Sembilan Naga. Selain itu, dengan kekuatan kita saat ini, tidak mungkin untuk menghancurkan pulsa spiritual Sembilan Naga. Hal ini perlu dipertimbangkan secara panjang lebar. Ini, senyum di wajah Master Sekte Tian Jian menghilang. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita pelajari dengan cermat. Sekte Pilar Langit telah diwariskan selama seribu tahun. Fondasinya sangat kuat, bagaimana kita bisa menghancurkannya hanya dalam dua atau tiga tahun. Melihat Guru Sekte Tian Jian sedang tidak bersemangat, Tamu Huangfu buru-buru mengubah topik pembicaraan. Itu benar, Master Sekte. Kali ini, ketika bawahanmu menyelinap ke Gua Sembilan Naga untuk mengamati formasi hebat, aku menemukan masalah yang menarik. Ketika bawahan ini mengamati formasi di Gua Sembilan Naga, seorang remaja laki-laki dan seorang anak berusia 10 tahun menerobos formasi asal surgawi bawahan ini dan memasuki Gua Sembilan Naga. Kedua bocah itu, yang masih basah di belakang telinga, sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap inti asal. Master Sekte Tian Jian tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, kedua bocah itu pasti jenius elit dari Sekte Pilar Langit, kan? Mereka seharusnya. Penatua Tamu Huang Fu menganggup dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, sayangnya, kedua bocah nakal itu memiliki binatang buas sebagai hewan peliharaan. Bawahanmu tidak bisa melakukan apapun pada mereka untuk sementara waktu. Bawahanmu tidak berani menunda karena takut ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pilar Langit, jadi aku segera mundur dari Gua Sembilan Naga. Kalau tidak, bawahanmu akan membunuh kedua bocah itu. Master Sekte Tian Jian diam dan tidak menanggapi. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Pikirannya penuh dengan pemikiran tentang Vena Sembilan Roh Naga. Dia hanya ingin menghancurkan formasi Roh Vena Sekte Pilar Langit sesegera mungkin. Saat ini, pintu ruang batu terbuka lagi. Seorang lelaki tua jangkung dan kokoh berjubah putih, dengan rambut dan janggut putih, dengan cepat masuk, memegang kebut ekor kuda dengan gagang emas dan benang perak. Pria tua berjubah putih itu memiliki sikap seorang ahli yang tercerahkan. Dia mengungkapkan senyum yang tak terduga dan dengan tenang berkata, Master Sekte, penatua tamu Huang Fu telah menyelinap ke Gua Sembilan Naga untuk menyelidiki. Sekarang, bisakah kamu percaya bahwa peta Vena Roh yang kuberikan padamu itu nyata? Ekspresi tamu penatua Huang Fu sedikit berubah ketika dia melihat lelaki tua berjubah putih itu tiba, dan dia buru-buru menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Salam, rahasia surgawi Master Taois. Master Sekte Tian Jian tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, Haha, guru Taois pasti bercanda. Sejak hari Anda memberi saya peta Vena Roh, kursi ini telah mempercayai Anda tanpa keraguan. Kapan saya pernah meragukan Anda? Rahasia surgawi Master Taois hanya tersenyum dan tidak mengeksposnya. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Master Sekte, mengenai masalah penghancuran Vena Sembilan Roh Naga, waktunya belum matang. Kita masih perlu mempertimbangkannya secara panjang lebar. Waktunya belum matang. Master Sekte Tian Jian mengangkat alisnya dan bertanya dengan ekspresi muram, Bolehkah saya bertanya pada guru Taois, kapan waktu terbaik? Rahasia surgawi Master Taois berpura-pura mencubit jarinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, membuat gerakan menyimpulkan siklus surgawi dan mengamati misteri surga. Master Sekte Tian Jian dan penatua tamu Huang Fu keduanya diam-diam melengkungkan bibir mereka dan ingin memutar mata mereka, tetapi di permukaan, wajah mereka penuh harapan. Sesaat kemudian, rahasia surgawi Master Taois mengungkapkan senyum percaya diri dan dengan santai berkata, Master Sekte, kursi ini baru saja menyimpulkan siklus surgawi dan mengintip ke dalam misteri surga. Ketika Sekte Pilar Langit menghancurkan formasi pelindung makam Gunung Naga, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk menghancurkan Sembilan Roh Naga Vena dan menghancurkan Sekte Pilar Langit dalam satu gerakan. Mendengar ini, Master Sekte Tian Jian dan penatua tamu Huang Fu keduanya mengerutkan kening, agak ragu dan tidak percaya. Tidak lama setelah rahasia surgawi Master Taois bergabung dengan Sekte Tian Jian, Master Sekte Tian Jian memberitahunya tentang makam Gunung Naga. Mendengar rahasia surgawi Master Tao menyebutkan makam Gunung Naga, Master Sekte Tian Jian tidak terkejut. Ekspresinya serius ketika dia dengan cemas bertanya, formasi pelindung makam Gunung Naga adalah formasi esensi surga yang terkemuka. Sekte Pilar Langit telah menemukan makam itu selama dua bulan, tapi mereka masih belum bergerak. Menurut perkiraan kursi ini, dengan kekuatan dan kemampuan Sekte Pilar Langit, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasi itu dalam waktu singkat, kan? Kalau begitu, bukankah kita harus menunggu lama, atau bahkan bertahun-tahun? Rahasia surgawi Master Taois melemparkan kocokan ekor kuda di tangannya dan mengungkapkan senyum yang tak terduga. Master Sekte, kamu terlalu meremehkan Sekte Pilar Langit. Kamu harus percaya pada kursi ini. Ini benar-benar tidak akan memakan waktu lama. 312. Di Ruang Rahasia Gelap di Towering Skypik Ruang Rahasia ini adalah tempat di mana Cu Tian Sheng biasanya berkultivasi. Tidak hanya rahasia penting yang tersembunyi di sini, tata letak ruangan juga sangat megah. Tanahnya diukir dengan gunung dan sungai, dan langit-langitnya diukir dengan matahari, bulan, dan bintang, membentuk susunan besar yang meliputi langit dan bumi. Cu Tian Sheng duduk di kursi giyok besar, menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi serius. Tian Xing, karena kamu telah memasuki Gua Sembilan Naga, kamu seharusnya melihat platform susunan dan Sembilan Pilar Naga, kan? Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan, jika saya tidak salah, platform susunan dan Sembilan Pilar Naga harus terkait dengan susunan pelindung Sekte kita, bukan? Itu benar. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, Seribu tahun yang lalu, pendiri Sekte kami memindahkan Sembilan Gunung ke sini untuk membentuk arai pulsa spiritual Sembilan Naga untuk menekan iblis yang tak tertandingi dan mendirikan Sekte Langit Mengjulang. Denyut spiritual Sembilan Naga adalah fondasi paling penting dari Sekte kami. Tidak hanya menekan iblis yang tak tertandingi, tetapi juga membawa nasib dan garis hidup Sekte kami selama seribu tahun. Platform susunan dan Sembilan Pilar Naga di Gua Sembilan Naga adalah susunan tambahan dari pulsa spiritual Sembilan Naga. Sembilan Pilar Naga mewakili Sembilan Gunung Sekte kami. Setelah Sembilan Pilar Naga dan platform susunan dihancurkan, pulsa spiritual Sembilan Naga akan rusak. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitiansheng sudah lama mengharapkan situasinya menjadi serius, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi seserius ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin, Tuan, apa yang Anda rencanakan? Jitiansheng mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Gua Sembilan Naga sangat penting. Ini terkait dengan jalur kehidupan Sekte kita. Tentu saja, saya akan mengirim ahli untuk menjaganya. Jitiansheng terdiam sesaat, lalu bertanya, Tuan, tidakkah Anda ingin menyelidiki siapa yang begitu berani untuk menyelinap ke Sekte kita untuk memata-mata rahasia kita? Jitiansheng menggelengkan kepalanya, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan suara dingin, Tidak perlu menyelidiki. Saya sudah menebak identitas pihak lain. Di seluruh Star Ancient Realm, selain Sekte itu, siapa yang berani memprovokasi Sekte kita dengan begitu tidak bermoral? Mendengar ini, Jitiansheng langsung mengerti maksud Jitiansheng dan menebak identitas pihak lain. Jitiansheng berkata dengan ekspresi serius, Tiansheng, kamu baru berada di Sekte ini selama beberapa bulan. Meskipun mulia dan mempesona, itu juga menyebabkan banyak masalah bagimu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Sekte itu menganggapmu begitu tinggi? Jitiansheng mengerutkan kening saat sebuah pikiran melintas di benaknya, mungkinkah ada alasan lain? Rahasia apa yang guru ingin beritahukan kepadaku? Karena aku bisa mengaktifkan kembali arai perangkap Iblis Sembilan Naga adalah Jitiansheng mengerutkan kening, mencoba mencari tahu arti dari kata ini. Semua orang berpikir bahwa Jiling adalah orang yang dicari oleh Sekte Bantalan Langit. Setelah kematian Jiling, kebenaran terungkap. Ternyata dia adalah orang yang dicari oleh Sekte Bantalan Langit. Dia selalu berpikir bahwa Sekte Bantalan Langit sedang mencarinya karena garis keturunan pedang mendalamnya. Tapi Jitiansheng memberitahunya bahwa dia adalah orang yang menentang takdir. Apa artinya itu? Ikuti guru. Jitiansheng tidak segera menjelaskan. Dia berbalik dan berjalan ke tengah ruangan, tiba di depan meja batu. Ada cangkang kura-kura hitam kuno di atas meja batu. Itu memancarkan aura kuno dan misterius. Jitiansheng menekan telapak tangannya pada kulit kura-kura dan melepaskan True Origin yang agung. Dia menggunakan teknik rahasia dari dao mendalam. Cangkang kura-kura segera menyala dengan kecemerlangan yang menyelaukan. Titik padat cahaya dan garis perak muncul dan bergerak sedikit. Jitiansheng berdiri di samping meja batu dan dengan hati-hati mengamati perubahan pada kulit kura-kura. Dia bisa melihat bahwa titik-titik cahaya yang padat melambangkan bintang-bintang di langit dan garis-garis perak adalah urat-urat formasi. Segera, titik-titik cahaya dan garis perak pada kulit kura-kura berhenti bergerak. Cu Tiansheng menunjuk ke bintang paling mempesona di langit dan berkata kepada Jitiansheng dengan ekspresi serius, Tiansheng, harta ini adalah salah satu harta terpenting sekte, peta bintang takdir. Rasi bintang yang ditampilkan di peta bintang takdir meramalkan nasibmu. Dan bintang paling mempesona di langit adalah bintang takdirmu. Kekhawatiran dan musuh terbesar sekte kami adalah iblis yang tak tertandingi yang ditekan di bawah puncak cakrawala merah. Dan kamu adalah musuh iblis yang tak tertandingi itu. Jitiansheng menatap peta bintang takdir dengan bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Setan yang tak tertandingi adalah raksasa dao iblis seribu tahun yang lalu. Dia adalah seorang ahli super yang bisa menghancurkan seluruh wilayah bintang surgawi. Sekte bantalan langit yang telah ada selama seribu tahun takut pada iblis yang tak tertandingi seperti harimau dan sangat takut padanya. Dia adalah orang lemah di alam pemahaman mendalam. Dibandingkan dengan iblis yang tak tertandingi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tapi Cutiansheng menunjukkan kepadanya peta bintang takdir dan memberitahunya bahwa dia adalah musuh bebuyutan iblis yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa percaya ini? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ruang rahasia menjadi tenang. Baik guru maupun murid diam. Setelah sekian lama, Jitiansheng akhirnya tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cutiansheng. Suaranya serius ketika dia bertanya, Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Cutiansheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada berat, Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tunggu dan lihat saja. Namun, menunggu dan melihat bukan berarti membiarkan alam mengambil jalannya. Anda harus memahami misi dan tanggung jawab di pundak Anda. Anda tidak dapat bersantai bahkan untuk sesaat. Anda harus berkultivasi dengan seluruh kekuatan Anda dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Jitiansheng tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi iblis yang tak tertandingi. Bahkan jika dia cemas, itu tidak akan berguna. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus meningkatkan kekuatannya dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Tuhan, jangan khawatir. Saya akan berkultivasi dengan rajin dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan saya. Cutiansheng menganggup dengan ekspresi khawatir. Dia berkata dengan nada berat, Sekarang, seseorang telah menyusup ke Gua Sembilan Naga untuk menyelidiki rahasia denyuk spiritual Sembilan Naga. Mereka sudah mulai bertindak. Aku tidak bisa tidak khawatir. Jika mereka menghancurkan pulsa spiritual Sembilan Naga, fondasi sekte kita tidak hanya akan runtuh, tetapi bahkan iblis yang tak tertandingi di bawah puncak awan merah akan menghancurkan segelnya. Pada saat itu, bencana besar akan menimpa kita. Alam bintang kuno dan seluruh wilayah bintang surgawi akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tianxing, jika hari itu benar-benar tiba, aku membutuhkanmu untuk melangkah maju dan menyelamatkan sekte kami dan alam bintang kuno dari penderitaan. Selamatkan orang-orang di wilayah bintang surgawi. Tentu saja, sekte dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga musuh. Kami tidak akan membiarkan hari itu datang terlalu dini. 313. Chu Tianxing kemudian memberitahu Jitianxing beberapa rahasia sekte tersebut. Ini memberi Jitianxing pemahaman yang lebih dalam tentang situasi sekte pilar langit. Dia mengerti bahwa statusnya hanya diakui oleh semua orang setelah turnamen daftar surga. Sebelumnya, dia hanya memiliki gelar murid master sekte dan tidak dianggap sebagai murid elit sejati. Tapi sekarang berbeda. Dia telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut di turnamen daftar surga dan dengan berani menempati posisi kedua di daftar surga, membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Dia telah menjadi murid inti sejati dan memiliki status yang sama dengan Yunyao. Baru pada saat itulah dia memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Pada saat yang sama, Jitianxing juga sangat memahami sebuah prinsip. Semakin besar kekuasaan, semakin berat tanggung jawabnya. Ketika dia sangat dihormati oleh master sekte dan sekte pilar langit dan berdiri berdampingan dengan Yunyao, dia harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Setelah satu jam, Jitianxing mengucapkan selamat tinggal pada Cu Tiansheng dan meninggalkan ruang rahasia. Ketika dia meninggalkan aula pilar langit dan kembali ke halaman Tianshing, itu adalah sore yang terik. Pintu ke halaman Tianshing terbuka lebar, dan kedua murid pelayan itu tidak terlihat. Pembantu Xiao Suang sedang berdiri di pintu ruang tamu dengan ekspresi cemas, melihat keluar dari waktu ke waktu. Melihat Jitianxing telah kembali, pelayan Xiao Suang mengungkapkan ekspresi lega dan dengan cepat maju untuk melaporkan berita tersebut. Kakak Ji, kamu akhirnya kembali. Jitianxing meliriknya dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Suang dengan cepat menjawab, kakak senior Ji, ada kakak senior bernama Su Kin yang mengatakan bahwa dia memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan denganmu. Dia sudah menunggu di ruang tamu selama satu jam. Kamu harus segera pergi dan melihatnya. Su Kin, Jitianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengingat bahwa orang ini adalah murid dari Spirit Medicine Hall. Saat itu, dia telah membujuk Ji Ke untuk menjadi murid penatua balai pengobatan roh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berpikir. Masalah mendesak apa yang harus dia cari untukku? Mungkinkah, terkait dengan ke? Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia melihat Su Kin berjubah putih mondar-mandir di ruang tamu. Ia tampak gelisah dan cemas. Tiba-tiba, dia melihat Jitianxing memasuki ruang tamu. Su Kin buru-buru berjalan ke arahnya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Salam, saudara bela diri senior Ji. Jitianxing balas menangkupkan tangannya dan berkata, Junior Martial Brotersu, jangan tidak sabar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan duduk dan berbicara. Su Kin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Kakak Ji, ini masalah mendesak. Aku tidak akan duduk. Saya datang ke halaman Tiansing untuk mengganggu Anda karena saya memiliki masalah mendesak. Saudari Ji Ke, sesuatu terjadi padanya. Tubuh Ji Tiansing bergetar dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia buru-buru bertanya, ada apa dengan Ke? Apa yang telah terjadi? Su Kin melihat keluar halaman dan berkata dengan suara rendah, Senior Martial Brotersu, ikut aku ke Spirit Medicine Hall untuk menemuinya. Kita akan bicara di jalan. Ji Tiansing mengkhawatirkan keselamatan Jika dan secara alami mengangguk setuju. Dia mengikuti Su Kin keluar dari halaman Tiansing dan bergegas ke balai pengobatan roh. Dalam perjalanan, Su Kin menjelaskan kepadanya, sejak saudari junior Jika memasuki aula pengobatan roh, dia aman dan sehat selama dua bulan terakhir. Dia secara alami cerdas, lincah, dan imut. Kemajuannya dalam seni alkimia sangat cepat. Dia juga disukai oleh rekan-rekan magangnya. Tapi untuk beberapa alasan, sejak tadi malam, Suster Junior Jika linglung dan terlihat seperti sedang kesakitan. Pada siang hari ini, ketika dia sedang memurnikan obat di ruang alkimia, dia pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, Penatua pengobatan bergegas untuk memeriksa situasi dan menemukan bahwa kondisi Suster muda Jika sangat buruk. Ekspresi Jitiansing menjadi suram dan dia bertanya dengan cemas, mengapa kepingsan? Bukankah Penatua obat mengetahui alasannya? Sukin terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Penatua obat mengetahui alasannya, tetapi dia tidak memberi tahu kami. Kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kesadaran Junior Sister Jika telah kacau dan esensi sejatinya dalam kekacauan. Dia bisa mati kapan saja. Awalnya, Tetua obat memberi tahu kami untuk tidak menyebarkan masalah ini dan dia akan memikirkan cara untuk menghadapinya dan menyelamatkan saudari muda Jika. Tapi Suster Junior Jika terus memanggil namamu bahkan saat dia tidak sadarkan diri. Aku melihat bahwa saudari muda Jika masih memikirkan kakak senior Jika bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Aku tidak tahan dan datang ke halaman Tian Xing untuk mencarimu. Setelah mendengarkan penjelasan Sukin, Ji Tian Xing berkata dengan nada serius, Saudara muda Su, terima kasih telah memberitahuku ini. Itu tugasku, jawab Sukin. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di Spirit Medicine Hall. Sukin memimpin Ji Tian Xing melewati beberapa bangunan dan memasuki sebuah istana di kedalaman balai pengobatan roh. Mereka sampai di depan pintu sebuah ruangan rahasia. Dua diaken balai pengobatan roh menjaga pintu ruang rahasia. Melihat Sukin dan Ji Tian Xing tiba, dua diaken berjubah hitam buru-buru menghentikan mereka dan berkata dengan suara bermartabat, ini adalah area terlarang dari balai pengobatan roh. Cepat pergi dan jangan ganggu kami. Sukin menangkupkan tangannya dan membungkuh, lalu mundur ke samping dan berdiri diam. Ji Tian Xing mengeluarkan lencana atlas dan menjelaskan, saya Ji Tian Xing, kakak laki-laki Jike. Sesuatu terjadi padanya dan saya harus masuk dan mengunjunginya. Kedua diaken berjubah hitam melepaskan mereka dan membuka pintu ruang rahasia. Ji Tian Xing melangkah melewati pintu ruang rahasia dan melihat ada banyak susunan besar yang dipasang di ruang rahasia yang luas ini dengan radius 100 meter. Ada juga beberapa tungku pil dan lemari obat untuk menyimpan jamu. Dia bisa melihat bahwa ruang rahasia ini seharusnya menjadi tempat di mana tetua obat biasanya mengolah dan memurnikan pil. Pada platform di tengah ruang rahasia, ada batu diok spiritual berumur ribuan tahun berwarna hijau tua. Ji Ke, mengenakan jubah hijau, sedang berbaring di spirit jade yang berusia seribu tahun dalam keadaan koma. Wajahnya terkadang sepucat salju dan terkadang sepucat kertas emas. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gumpalan asap putih, dipenuhi dengan kekuatan yang keras dan mendominasi. Spirit jade telah menyerap kekuatan beberapa arai besar dan memancarkan cahaya hijau pekat. Seolah-olah lapisan kabut tebal menyelimutinya, terus-menerus menyuntikannya dengan aura kehidupan yang agung. Di samping spirit jade yang berusia seribu tahun, medisin elder yang tampak ramah melambaikan tangannya dengan ekspresi khawatir, melepaskan kecemerlangan esensi sejati untuk mengontrol dua lari. Ji Tian Xing dapat mengetahui bahwa tetua obat mengendalikan susunan dengan bantuan kekuatan spirit jade yang berusia seribu tahun, yang tampaknya menekan kekuatan kekerasan yang meluap dari tubuh Ji Ke. Melihat pemandangan ini, dia tidak mengganggu pena tua obat. Dia berjalan ke sisi barisan dan diam-diam menilai Ji Ke, mengamati situasinya. Setelah tujuh menit, kepulan asap putih yang keluar dari tubuh Ji Ke akhirnya bisa ditekan. Baru saat itulah tetua obat berhenti dan berhenti. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan bertanya dengan cemberut, Ji Tian Xing, mengapa kamu di sini? Ji Tian Xing menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan menjelaskan, pena tua obat, saya mendengar dari saudara muda sukin bahwa sesuatu terjadi pada ke, jadi saya datang berkunjung. Pena tua obat, tolong beritahu saya, mengapa ketiba-tiba jatuh koma? Bagaimana kondisinya? Ekspresi tetua obat menjadi semakin serius saat dia berkata dengan nada berat, karena kamu sangat mengkhawatirkan Ji Ke, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. 314. Garis keturunan bintang merah Mendengar kata-kata ini, Ji Tian Xing segera mengangkat alisnya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia sekarang adalah Master Array dan telah mempelajari Array Stellar Siklus Surgawi Masif, jadi dia tahu banyak rahasia yang hanya diketahui oleh yang kuat. Crimson Star mengacu pada Crimson Polestar, salah satu dari 36 bintang biduk dan peringkat ketiga. Garis keturunan bintang merah jelas terkait dengan bintang biduk. Bahkan jika Ji Tian Xing belum pernah mendengar tentang garis keturunan ini, dia bisa menebak bahwa itu pasti garis keturunan yang sangat langka. Di benua Tian Xuan, hanya seniman bela diri dengan bakat luar biasa yang dapat membangkitkan garis keturunan. Seniman bela diri dengan garis keturunan khusus lebih menonjol daripada seniman bela diri biasa dan prestasi seni bela diri mereka juga lebih tinggi. Tentu saja, garis keturunan juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Garis keturunan yang paling umum adalah garis darah tingkat asal, yang lebih maju adalah garis darah tingkat hitam, dan yang terbaik adalah garis darah tingkat surgawi. Secara umum, seniman bela diri dengan Black Grade Blutlin sangat langka di kerajaan sekuler. Sama seperti di masa lalu, Jitiansing memiliki garis darah kelas hitam-kelas hitam dan bisa menjadi seniman bela diri top di kerajaan-kerajaan azure. Adapun garis darah kelas surgawi, hampir tidak mungkin untuk muncul di kerajaan sekuler. Hanya kekuatan dan sekte besar yang berada di atas kerajaan yang bisa melahirkan garis keturunan yang luar biasa. Misalnya, konstitusi suciroh surgawi Yunyao adalah salah satu dari garis darah tingkat surgawi. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Penatua Obat, apa tingkat dari garis darah bintang merah? Apakah itu garis darah tingkat surgawi? Penatua Obat menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Ya. Jitiansing bahkan lebih bingung dan bertanya, Penatua Obat, ketika seorang seniman bela diri membangkitkan garis keturunan, bakat mereka akan meningkat pesat dan kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Kekemembangunkan garis darah kelas surgawi, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia dalam keadaan koma dan dalam kondisi kritis? Penatua Obat menatapnya dalam-dalam dan menghela nafas sebelum menjelaskan, masalah ini sangat rumit dan ceritanya panjang. Ada dua alasan mengapa aku menyukai Jike dan bersikeras mengambilnya sebagai muridku. Pertama, ketika lelaki tua ini berkeliaran di wilayah bintang surgawi di tahun-tahun awal, aku berteman dengan Kaisar Kerajaan Azure Dinasti. Jike bergabung dengan Sekte Pilar Langit sebagai murid juga diinstruksikan oleh Kaisar Dinasti Azure Kerajaan. Tidak lama setelah Jike bergabung dengan Sekte Pilar Langit, Kaisar dari Dinasti Royal Azure mengirimiku surat memintaku untuk merawatnya dan membantunya membangkitkan garis darah misterius di tubuhnya. Kedua, garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuh Jike sangat misterius. Sebelum ini, baik Kaisar Dinasti Azure Kerajaan maupun aku tidak tahu garis keturunan seperti apa yang dia miliki. Karena itu, saya memutuskan untuk mengambilnya sebagai murid saya dan membantunya membangkitkan garis keturunan misteriusnya. Ji Tian Xing mengangguk, baru kemudian dia menyadari. Dia selalu percaya bahwa tidak ada yang namanya cinta atau kebencian tanpa alasan di dunia ini. Jika bukan karena persahabatan antara Kaisar Dinasti Azure Kerajaan dan Tetua Obat, dan garis keturunan misterius dalam tubuh Jike, mengapa Tetua Obat menerimanya sebagai muridnya setelah hanya beberapa pertemuan? Pada saat ini, Pena Tua Obat melanjutkan, Sejak Jike menjadi muridku, aku telah memikirkan cara untuk membantunya membangkitkan garis keturunannya selama dua bulan terakhir. Hanya lusa, aku akhirnya berhasil membantu Jike membangunkan garis keturunan misteriusnya. Ketika saya mengetahui bahwa garis keturunan yang dia bangun adalah bagian atas dari garis keturunan bintang merah surgawi, saya sangat bersemangat dan lega. Namun, setelah Jike membangkitkan garis keturunan bintang merah, tidak hanya kekuatannya tidak meroket, dia juga terus-menerus dalam bahaya. Yuan dalam tubuhnya berantakan dan kekuatannya mengamuk. Dia hampir kehilangan nyawanya karenanya. Setelah pemeriksaan yang cermat, saya menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat misterius dan mendominasi yang tersegel di dalam tubuhnya. Itu bukan Yuan batin manusia tapi kekuatan ras asing. Kekuatan misterius inilah yang hampir merenggut nyawanya. Ketika dia mendengar ini, wajah Jitiansing dipenuhi dengan keheranan dan dia dengan cepat bertanya, kekuatan ras asing. Kekejelas manusia, bagaimana mungkin ada kekuatan ras asing di tubuhnya? Tetua pengobatan membelai janggutnya dan berkata dengan penuh arti, kekuatan ras asing disegel di dalam jiwanya. Itu seharusnya sudah ada sejak lahir dan itu sangat mungkin terkait dengan latar belakangnya. Jitiansing, karena kamu adalah kakak laki-laki Jike dan berteman dekat sejak kecil dengannya, kamu pasti tahu sesuatu tentang latar belakangnya, kan? Jitiansing berpikir sejenak dan mengangguk. Dia telah bertemu Jike ketika dia berusia 8 tahun dan mereka menjadi sahabat. Dia tahu bahwa Jike hanya memiliki ayah kekaisaran sejak dia masih muda dan tidak memiliki seorang ibu. Dia adalah putri paling kesepian di istana. Tidak ada yang tahu siapa ibu kandung Jike dan dilarang keras di istana untuk membicarakan latar belakang Jike atau mereka akan dihukum berat. Ahli waris keluarga kekaisaran menjauhkan diri darinya dan para selir diharem menggertaknya. Meskipun kaisar dinasti Royal Azure menyayanginya, dia sibuk dengan urusan politik dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Karena inilah Jike mengandalkannya dan sangat memercayainya dan memiliki hubungan yang dalam dengannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Jitiansing berkata dengan nada serius, Penatua Obat, memang ada yang aneh dengan latar belakang Jike. Saya khawatir hanya kaisar dari dinasti kerajaan Azure yang mengetahui kebenaran tentang latar belakangnya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimana kita harus menghadapi kekuatan ras asing di tubuh Jike? Apakah Anda punya ide bagus? Tetua Obat mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, kekuatan ras asing sangat misterius dan kejam. Ini berbeda dari energi ras manusia kita. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kekuatan tersegel di dalam jiwa Jike dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyempurnakan kekuatan. Aku sudah memikirkannya sejak lama dan aku mendapatkan ide yang bagus. Mata Jitiansing berbinar dan dia bertanya dengan penuh harap, ada apa? Tetua Obat berkata dengan nada serius, kekuatan Jike saat ini terlalu lemah. Dia tidak bisa menyempurnakan kekuatan ras asing yang disegel di dalam jiwanya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia hanya bisa mengandalkan bakat keturunannya. Garis darah bintang merah surgawi yang dia bangun sesuai dengan bintang merah dari 36 bintang biduk. Jika dia tidur di peti mati jiwa Giyok dan meletakkannya di atas pagoda tujuh bintang, dia dapat menyerap kekuatan bintang biduk dan dengan cepat meningkatkan kekuatan garis darah bintang merahnya. Ketika garis darah bintang merahnya cukup kuat, dia bisa meminjam kekuatan bintang biduk untuk menyempurnakan kekuatan ras asing yang disegel di dalam jiwanya. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan, dia juga akan dapat menguasai kekuatan misterius dan kuat dari ras asing. Kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Ji Tian Xing mengerutkan kening bingung. Peti mati jiwa Giyok, pagoda tujuh bintang. Penatua obat, di mana kedua harta ini? Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Tetua obat mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, peti mati jiwa Giyok adalah harta karun sekte kami. Ia memiliki semua jenis efek yang luar biasa. Item ini ada di tangan master sekte. Anda dapat meminta master sekte untuk meminjamkannya kepada Anda. Adapun pagoda tujuh bintang, itu adalah tanah harta karun yang indah di alam bintang kuno. Terletak 500 mil di selatan teras bintang. 315 Melihat bahwa Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang Seven Stars Pagoda, tetua obat menjelaskan kepadanya secara rincin. Pagoda tujuh bintang sebenarnya adalah tanah rahasia. Setelah delapan sekte utama menemukan tanah rahasia ini, mereka semua ingin mengambilnya sendiri, sehingga murid-murid mereka dapat memperoleh pengalaman dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah banyak perselisihan dan negosiasi, delapan sekte utama mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membentuk susunan super untuk melindungi tanah rahasia dan menamakannya Pagoda tujuh bintang. Pagoda tujuh bintang memiliki tujuh lantai. Dari lantai satu hingga lantai enam, terdapat berbagai bahaya dan ujian di setiap lantai. Hanya dengan melewati ujian seseorang dapat memasuki lantai yang lebih tinggi. Lantai ketujuh adalah tanah suci yang sangat baik untuk budidaya, dengan segala macam efek yang luar biasa. Delapan sekte utama telah menetapkan aturan bahwa Pagoda tujuh bintang hanya akan dibuka setahun sekali. Setiap sekte memiliki token, yang setara dengan kunci untuk memasuki Pagoda tujuh bintang. Itu hanya bisa digunakan oleh satu murid. Murid dari setiap sekte yang memasuki Seven Stars Pagoda harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk melewati level tersebut. Siapapun yang bisa mencapai puncak Pagoda tujuh bintang akan mendapatkan keuntungan dan manfaat yang besar. Mendengar ini, Ji Tian Xing membuka mulutnya dan bertanya, Penatua Obat, Bolehkah saya bertanya di mana token sekte kita? Tetua Obat dengan cepat menjawab, Tentu saja, itu ada di tangan Yun Yao. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Pagoda tujuh bintang dibuka, dia akan mewakili sekte kami untuk melewati level. Tidak ada murid dari sekte lain yang bisa mencapai puncak Pagoda tujuh bintang. Hanya Yun Yao dari sekte kami yang bisa melakukannya. Di masa lalu, sekte kami juga mengirim Chen Su dan Tang Yiluo, tetapi mereka berdua gagal di lantai lima dan gagal mencapai puncak Pagoda tujuh bintang. Sejak itu, sekte kami menyimpan token untuk memasuki Pagoda tujuh bintang bersama Yun Yao. Dia tahu situasi Pagoda tujuh bintang dengan lebih baik. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa pergi ke dia. Jitian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan membungkuk kepada Penatua Obat untuk berterima kasih padanya. Kemudian, Tetua Obat mengingatkannya, masih ada delapan hari sebelum Pagoda tujuh bintang dibuka. Kondisi Jike masih belum stabil, jadi saya harus membantunya memulihkan diri selama beberapa hari. Jika kamu mendapatkan Jade Sol Coffin dan kunci untuk memasuki Seven Stars Pagoda, tunggu dengan sabar selama beberapa hari dan besiaplah untuk memasuki Seven Stars Pagoda terlebih dahulu. Setelah orang tua ini membantu Jike memulihkan diri, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Pada saat itu, aku akan memasukkannya ke dalam peti jiwa giyok. Terima kasih banyak, Tetua Kedokteran. Jitian Xing berterima kasih padanya dan kemudian pergi. Setelah meninggalkan aula pengobatan roh, dia langsung pergi ke aula awan putih di puncak awan merah. Bayun Hall adalah kediaman Yun Yao. Ketika dia bergegas ke aula awan putih, Yun Yao sedang membaca buku-buku kuno di ruang kerja. Mendengar langkah kakinya, Yun Yao meletakkan buku kuno di tangannya, menoleh untuk melihatnya, dan menyapa, Junior Brother Tian Xing, apakah kamu mencariku? Jitian Xing menganggup dan berkata, Kakak Senior Sulung, saya datang untuk mencari Anda untuk bertanya tentang Pagoda Tujuh Bintang. Pagoda Tujuh Bintang, Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan heran, Pagoda Tujuh Bintang akan dibuka dalam beberapa hari. Apakah Anda ingin menantang Pagoda Tujuh Bintang? Iya, Jitian Xing berpikir sejenak dan menganggup. Aku ingin menyelamatkan seorang teman baik, jadi aku perlu meminjam kekuatan Pagoda Tujuh Bintang. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, meskipun Pagoda Tujuh Bintang adalah tanah rahasia dengan peluang besar, itu juga sangat berbahaya. Junior Brother Tian Xing, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk menerobos. Jitian Xing tentu mengerti bahwa Yun Yao tidak melebih-lebihkan. Dia dengan tulus menasihatinya. Namun, dia berkata dengan tegas, kakak tertua, untuk menyelamatkan seorang teman, saya harus menerobos. Yun Yao mengerutkan kening dan menatapnya dengan mata yang dalam. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan token perak dari cincin intersepatialnya dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah tanda untuk memasuki Pagoda Tujuh Bintang. Setiap sekte hanya memiliki satu. Saat Pagoda Tujuh Bintang dibuka, hanya satu murid dari setiap sekte yang bisa masuk. Tiga tingkat pertama Pagoda Tujuh Bintang relatif sederhana. Sebagian besar murid elit dari setiap sekte dapat melewatinya. Namun, level keempat hingga ke enam sangat sulit dan berbahaya. Hampir semua orang tidak bisa melewati tiga level ini. Awalnya, saya tidak berencana memasuki Pagoda Tujuh Bintang tahun ini. Saya ingin memberikan kesempatan ini kepada Saudara Muda Yaner dan membiarkannya pergi ke Pagoda Tujuh Bintang untuk mengasah dirinya sendiri. Karena Anda ingin pergi, sama saja bagi saya untuk memberi Anda token. Setelah itu, dia memperkenalkan bahaya setiap level kepada Jitian Sing dan menjelaskan misteri level ke tujuh. Jitian Sing mendengarkan dengan cermat dan mengingat setiap kata yang diucapkannya. Setelah Yun Yao selesai berbicara, dia menyimpan token untuk memasuki Pagoda Tujuh Bintang dan berterima kasih kepada Yun Yao. Menerobos Pagoda Tujuh Bintang dan menyelamatkan Jike harus dilakukan olehnya. Dia tidak berani mengharapkan Yun Yao membantunya menyelamatkan Jike. Lagipula, Yun Yao dan Jike tidak berhubungan. Yun Yao bersedia memberinya kunci untuk memasuki Pagoda Tujuh Bintang, yang sudah sangat murah hati dan membuatnya berterima kasih. Setelah meninggalkan Aula Awan Putih, Jitian Sing bergegas ke Aula Pengangkatan Langit dan meminta untuk bertemu gurunya, Chu Tiansheng. Chu Tiansheng sedang berkultivasi di ruang rahasia. Ketika dia mendengar bahwa dia datang berkunjung, dia meminta penjaga berjubah hitam untuk membawanya ke ruang rahasia. Tiansheng, mengapa kamu mencari guru? Chu Tiansheng duduk bersila dalam formasi susunan di ruang rahasia dan bertanya dengan ekspresi tenang. Jitiansheng berjalan di depannya dan berdiri diam. Dia membungkuk dan berkata, Salam, guru. Murid ini ada di sini untuk meminta bantuan guru. Aku punya teman dekat yang merupakan murid penatua balai pengobatan spiritual. Dia dalam bahaya dan memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan. Penatua obat memberi tahu saya bahwa jika saya ingin menyelamatkannya, saya hanya bisa membiarkannya tidur di peti jiwa giok di bagian atas pagoda tujuh bintang dan menggunakan kekuatan bintang untuk menyelamatkannya. Jadi, murid ini dengan berani ingin meminjam peti jiwa giok dari guru. Saya harap guru dapat membantu saya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Chu Tiansheng menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, Tiansheng, kamu ingin pergi ke pagoda tujuh bintang? Lantai tujuh pagoda tujuh bintang penuh dengan bahaya dan bahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan membuatmu kehilangan nyawamu. Ji Tiansheng menangkupkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi tegas, Guru, murid ini harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Chu Tiansheng mengerutkan kening dan mempertimbangkan pro dan kontra sejenak sebelum berkata dengan nada serius, Karena kamu bersikeras untuk pergi, guru tidak akan menghentikanmu. Pagoda tujuh bintang sangat berbahaya. Jika Anda pergi ke sana, Anda juga dapat menggunakannya untuk meredam diri dan meningkatkan kekuatan Anda. Guru dapat meminjamkan Anda peti mati jiwa giyok, tetapi benda ini adalah salah satu harta paling berharga dari sekte kami. Itu sangat langka dan berharga. Anda harus merawatnya dengan baik dan menempatkannya dengan benar. Itu tidak bisa hilang. Ketika Ji Tiansheng melihatnya mengangguk setuju, dia langsung berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih, guru. Murid ini akan mengikuti perintah guru dan tidak akan membiarkan peti jiwa giyok rusak. Cu Tiansheng mengangguk dan perlahan mengulurkan telapak tangan kirinya. Kecemerlangan perak muncul di telapak tangannya dan kotak batu giyok putih seukuran ibu jari segera muncul. Kotak giyok putih seukuran ibu jari ini memiliki bentuk persegi panjang dan diukir menjadi bentuk peti mati yang hidup. Itu adalah harta paling berharga dari sekte pilar langit, peti jiwa giyok. Jika seseorang ingin menggunakan jade sol kofin, mereka perlu menggunakan mantra khusus untuk membuka formasi di jade sol kofin. Hanya dengan begitu itu bisa menjadi peti mati yang nyata. Setelah Jitiansheng menerima peti mati jiwa giyok, Cu Tiansheng mengajarinya satu set mantra misterius untuk menggunakan peti mati jiwa giyok. Jitiansheng mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengingat setiap kata yang diucapkan Cu Tiansheng. Setelah satu jam, dia berhasil menguasai mantra untuk membuka dan menggunakan jade sol kofin. Cu Tiansheng mengeluarkan dua jimat dan bola perak seukuran kepalan tangan dan memberikannya kepadanya. Tiansheng, kali ini kamu akan pergi ke pagoda tujuh bintang. Itu akan sangat berbahaya. Kamu bahkan mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. 316. Peti mati jiwa giyok dan kunci untuk memasuki pagoda tujuh bintang ada di tangannya. Yang perlu dilakukan Jitiansheng selanjutnya adalah menunggu dan bersiap. Setelah kembali ke halaman Tiansheng, dia tidak membuang waktu. Dia dengan cepat memasuki ruang rahasia untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Ketika pagoda tujuh bintang dibuka, dia akan memasuki pagoda tujuh bintang. Pada saat itu, dia tidak hanya harus menghadapi segala macam bahaya dan ujian, tetapi juga para murid elit dari setiap sekte. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Setelah memasuki pagoda tujuh bintang, dia pasti akan lulus semua ujian dan mencapai puncak. Untuk menyelamatkan Jike, dia harus berhasil. Dia tidak bisa gagal. Segera setelah itu, Jitiansheng menahan nafas dan memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi kultivasi yang terfokus. Sekarang dia telah mencapai level 5 dari Mystic Comprehending Realm, salah satu aperture di Sword Vein kelima telah disempurnakan. Dia menggunakan esensi asli emasnya sendiri dan kekuatan api-asli api merah untuk menyempurnakan bukaan kedua. Proses ini sangat lambat. Saat kekuatannya menjadi lebih kuat, kecepatan peningkatan kekuatannya pasti akan menjadi lebih lambat. Di Sekte Tianjian, di Puncak Pedang Ilahi Di ruang rahasia remang-remang yang penuh dengan ki spiritual, Master Sekte Tianjian sedang duduk di kursi giyok besar. Di depannya berdiri seorang pemuda berjubah putih dengan penampilan yang berwibawa. Pemuda ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tinggi dan kekar, tampan, dan bermartabat. Dia memancarkan kepercayaan diri dan kesombongan. Pria ini adalah murid utama dari Sekte Tianjian, Si Wenyu. Si Wenyu membungku kepada Ketua Sekte dari Sekte Pedang Surgawi dan bertanya dengan hormat, Tuan, apakah Anda memiliki instruksi untuk memanggil murid ini? Master Sekte Tianjian mengangguk sedikit dan bertanya, Wenyu, pagoda tujuh bintang akan dibuka dalam beberapa hari. Apakah Anda siap? Si Wenyu tersenyum percaya diri dan dengan cepat menangkupkan tangannya. Tuan, meskipun saya gagal setiap kali memasuki pagoda tujuh bintang, ilmu pedang saya telah membuat terobosan tahun ini. Kekuatan saya juga meningkat dua tingkat ke LF9 dari alam pemahaman mistik. Aku yakin bisa memasuki tingkat ketujuh dan menjadi orang kedua setelah Yun Yao yang mencapai puncak pagoda tujuh bintang. Melihat betapa yakinnya Si Wenyu, Master Sekte Tianjian tersenyum lega. Dia menganggup dan berkata dengan semangat, Wenyu, bagus sekali kamu begitu percaya diri. Aku juga berharap kamu bisa memenangkan kehormatan ini dan menunjukkan kepada Sekte lain kekuatan dari Sekte Tianjian. Si Wenyu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri, murid akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan guru. Mem, bagus sekali. Master Sekte Tianjian menganggup puas dan berkata dengan nada serius, namun, saya memanggil Anda kesini hari ini karena saya memiliki tugas yang lebih penting untuk Anda. Si Wenyu melihat ekspresinya yang serius dan memahami pentingnya masalah ini. Dia berkata dengan serius, Guru, tolong beri saya pencerahan. Master Sekte Tianjian berkata dengan suara rendah, di puncak pagoda tujuh bintang, ada banyak harta surgawi. Salah satunya disebut kristal jiwa. Item ini sangat penting bagi kami dan bahkan terkait dengan kebangkitan Sekte kami. Setelah kamu memasuki puncak pagoda tujuh bintang, kamu harus mendapatkan harta ini dan membawanya kembali. Setelah mendengarkan instruksi Guru Sekte Tianjian, Si Wenyu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Tuan, karena kristal jiwa sangat berharga, Yun Yao pasti akan merebutnya dariku. Selain itu, dia telah memasuki puncak pagoda tujuh bintang berkali-kali. Mungkinkah dia telah mengambil kristal jiwa? Master Sekte Tianjian mencibir dan berkata dengan nada tegas, Tentu saja tidak. Yun Yao pasti tidak punya nyali untuk mengambil kristal jiwa. Kristal jiwa terletak di susunan tujuh bintang. Tidak hanya tersembunyi dengan sangat baik, tetapi juga merupakan inti dari susunan tujuh bintang. Begitu kamu mengambil soul kristal, Seven Stars Array akan runtuh, dan Seven Stars Pagoda akan terlibat dan bahkan runtuh. Wajah Si Wenyu penuh kejutan. Dia tidak berharap Master Sekte Tianjian memberinya tugas yang mengejutkan. Master Sekte Tianjian melanjutkan, Wenyu, Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensi melakukan ini. Ikuti saja perintah saya. Setelah kamu mengambil kristal jiwa dan pagoda tujuh bintang runtuh dan hancur, kamu dapat mencoba untuk menyalahkan Yun Yao. Dalam beberapa tahun terakhir, kecuali Yun Yao, tidak ada yang bisa mencapai lantai tujuh. Jika kamu menjebaknya dengan masalah ini, semua Sekte besar akan mempercayainya tanpa keraguan. Si Wenyu menganggup dengan sungguh-sungguh dan menangkupkan tinjunya. Saya mengerti. Saya akan mengikuti perintah guru. Yah, bagus sekali. Kalian boleh pergi. Master Sekte Tianjian menganggup puas. Si Wenyu membungkuh dan meninggalkan ruang rahasia. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Ji Tianxing telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama tujuh hari. Akhirnya, dia menyempurnakan dua titik akupuntur lagi dan kekuatannya meningkat pesat. Di malam hari, dia mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Tidak lama setelah dia kembali ke kamarnya, pelayannya, Xiao Suang, datang untuk melaporkan berita tersebut. Kakak Ji, kakak senior bernama Sukin datang berkunjung lagi pada siang hari ini. Dia meminta Xiao Suang untuk memberitahumu bahwa semuanya sudah siap. Begitu Ji Tianxing mendengar ini, dia mengerti bahwa tetua obat pasti sudah siap. Dia dengan cepat meninggalkan halaman Tianxing dan bergegas ke olah herbal spiritual untuk menemukan penatua obat. Ketika dia bertemu dengan penatua obat, dia masih berada di ruang rahasia. Ji kemasi terbaring tak sadarkan diri di milenium spirit jade. Tubuhnya dikelilingi oleh kecemerlangan biru pucat, dan wajahnya tenang dan tenteram. Meskipun dia tidak sadar dan kesadarannya kabur, dia masih bergumam tanpa sadar. Sesekali, dia akan memanggil, kakak Tianxing. Melihatnya seperti ini, Ji Tianxing penuh kelembutan dan kekhawatiran. Dia diam-diam memutuskan untuk membantunya menyelesaikan bencana di depannya. Wajah tetua obat penuh kelelahan, tapi ada sedikit kelegaan di matanya. Tianxing, lelaki tua ini telah membantu Ji ke memulihkan tubuhnya dan untuk sementara menekan kekuatan alien yang tersegel di jiwanya. Nanti, kita akan memasukkan Ji ke ke dalam peti mati jiwa giyok. Besok pagi, kamu bisa berangkat ke pagoda tujuh bintang. Terima kasih, tetua kedokteran. Aku telah menyusahkanmu. Ji Tianxing mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tetua obat melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum pahit, mengapa kamu berterima kasih kepada orang tua ini? Orang tua ini adalah guru Ji ke. Inilah yang harus saya lakukan. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengedarkan esensi sejatinya dan mengucapkan mantra khusus untuk mengeluarkan peti jiwa giyok. Uus! Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan sebuah kotak batu giyok seukuran ibu jari muncul. Dia mengucapkan mantra untuk membuat kotak batu giyok itu lebih besar. Segera, itu menjadi spirit Jade Coven dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Ukiran di peti mati itu jelas dan hidup. Seluruh peti mati memancarkan roh ki yang luas dan agung. Jelas, efeknya luar biasa. Di bawah bimbingan penatua obat, Ji Tianxing perlahan mengangkat Ji ke. Gerakannya lembut saat dia dengan hati-hati menempatkannya ke dalam peti jiwa giyok. Ji ke sedang tidur di Jade Sol Coven. Peti mati terus-menerus melepaskan roh ki tak terlihat yang bertahan di sekitar tubuhnya, melindunginya dengan erat. Setelah itu, Ji Tianxing mengucapkan mantra khusus untuk mengecilkan peti mati besar itu menjadi kotak batu giyok seukuran ibu jari dan memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. 317. Keesokan paginya, Ji Tianxing menunggangi Qianyue dan meninggalkan sekte pilar langit. Menghadap matahari terbit, Qianyue terbang menuju pusat Star Ancient Realm. Itu terbang selama setengah hari dan tiba di bagian bawah pagoda tujuh bintang setelah 12 jam. Hari sudah sore, dan malam akan segera tiba. Qianyue mendarat di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Di tengah puncak gunung berdiri sebuah pagoda yang mengjulang setinggi puncak gunung. Itu adalah pagoda segi delapan yang berwarna perunggu. Bagian dasarnya terhubung ke puncak gunung dan bagian atasnya terhubung ke langit. Itu memancarkan aura yang tak tertandingi. Pagoda perunggu dibagi menjadi tujuh lantai, yang masing-masing tingginya lebih dari 300 meter. Dua lantai teratas diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Ji Tianxing mendongak sejenak dan melihat penampakan pagoda itu. Pagoda itu memiliki delapan sudut yang berbentuk segi delapan. Itu tampak megah, luas, dan mengesankan. Ada lampu tembaga besar di setiap sudut, dan lampu-lampu itu diukir dengan naga dewa dan burung api yang hidup. Tubuh pagoda itu kuno dan kasar, dengan banyak pola dan pola misterius terukir di atasnya. Ada juga beberapa simbol khusus. Di lantai pertama pagoda, terdapat pintu hitam setinggi 100 meter. Pintu ini tertutup rapat dan berkedip dengan kecemerlangan lima warna yang samar. Itu jelas kekuatan formasi. Selain itu, terdapat tangga sempit di sisi pagoda yang langsung menuju ke lantai 4. Ada juga pintu di lantai 4 pagoda yang ukurannya sama dengan pintu di lantai 1. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Kedua pintu ini adalah satu-satunya pintu masuk ke pagoda. Ini adalah pagoda tujuh bintang yang legendaris. Jitiansing melihatnya sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Pagoda tujuh bintang ini bukan buatan manusia dan tidak dikendalikan oleh delapan sekte besar. Legenda mengatakan bahwa pagoda tujuh bintang yang misterius dan tanpa hiasan ini bukanlah benda biasa, tetapi benda suci yang jatuh dari langit. Di zaman kuno yang jauh, pagoda tujuh bintang ini jatuh dari langit seperti meteor dan jatuh ke alam kuno bintang. Setelah pagoda mendarat, ia menabrak kedalaman bumi dan bersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang tahu tentang itu. Setelah ribuan tahun pemulihan dan pertumbuhan yang lambat, pagoda secara bertahap memulihkan kekuatannya dan muncul dari kedalaman bumi. Sekitar 10 tahun yang lalu, pagoda tujuh bintang ini muncul dari puncak gunung, seolah-olah muncul begitu saja dalam semalam. Belakangan, beberapa pakar sekte secara tidak sengaja menemukan pagoda tujuh bintang. Ketika mereka memasuki pagoda bintang tujuh dengan keraguan, mereka menemukan bahwa ada dunia lain di dalam pagoda tersebut. Selanjutnya, tujuh lantai pagoda mewakili tujuh dunia. Mereka tidak mengganggu satu sama lain tetapi terhubung satu sama lain. Setiap level berisi sumber daya mineral dan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, mereka semua tidak memiliki pemilik dan dapat dipetik sesuka hati. Semakin dekat dunia ke puncak menara, semakin kaya harta dan sumber daya yang dikandungnya. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte mulai dengan gila-gilaan menjarah pagoda bintang tujuh untuk mendapatkan sumber daya. Setelah berita menyebar, semua sekte besar bergegas dan bergabung dalam operasi penjarahan dan penjarahan. Namun, konflik segera pecah antara berbagai sekte, yang menyebabkan pertempuran satu demi satu. Pada akhirnya, untuk mencegah delapan sekte besar saling membunuh dan menyebabkan perang yang kacau, para ahli dari berbagai sekte tidak punya pilihan selain duduk dan berdiskusi. Setelah banyak diskusi dan koordinasi, delapan sekte besar akhirnya memutuskan untuk bersama-sama mengendalikan pagoda tujuh bintang dan mendirikan Tianyuan Grand Array untuk melindungi pagoda. Pagoda tujuh bintang akan dibuka setahun sekali. Setiap sekte hanya dapat mengirim satu murid ke pagoda untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dan mencari sumber daya dan harta yang lebih berharga. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kecuali Yun Yao yang naik ke lantai tujuh pagoda tujuh bintang, tidak ada murid sekte lain yang bisa masuk ke lantai tujuh. Ji Tian Xing melihat pagoda tujuh bintang sebentar dan melihat bahwa beberapa seniman bela diri muda telah berkumpul di ruang terbuka di bawah pagoda, jadi dia berjalan mendekat. Ruang terbuka dengan radius 100 meter di asfal dengan lempengan batu hitam, dan ada platform susunan setinggi 10 meter di tengahnya. Ini jelas dibangun oleh orang-orang dari delapan sekte besar, dan susunan di platform susunan adalah kunci untuk membuka pagoda tujuh bintang. Ketika Ji Tian Xing datang ke ruang terbuka, beberapa seniman bela diri muda di lapangan juga menoleh untuk melihatnya. Ketika orang-orang itu melihat penampilannya, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung dan saling berbisik. Hei, bukankah orang ini adalah murid dari sekte Pilar Langit? Aneh, Yun Yao dari sekte Pilar Langit tidak datang. Mereka benar-benar mengirimnya untuk menantang pagoda tujuh bintang. Aku tahu orang ini, saya melihatnya di platform bintang selama dewan delapan sekte. Dia adalah murid dari sekte Master Sekte Pilar Langit. Saya pikir namanya adalah Ji Tian Xing. Iya, aku ingat kekuatan orang ini sangat lemah. Sepertinya dia belum menjadi murid elit, kan? Seniman bela diri muda ini semuanya adalah murid utama dari sekte masing-masing. Mereka telah melihat Ji Tian Xing di dewan delapan sekte sebelumnya. Kesan semua orang tentang dia masih pada saat itu. Mereka tidak tahu bahwa dia telah mengalahkan Chen Su dan Tang Yi Luo di turnamen daftar surga dan menjadi jenius kedua dari sekte Pilar Langit. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik dengan sosok langsing, wajah bermartabat, dan temperamen yang anggun. Dia adalah murid utama dari Hart Munsek, Feng Min. Tria muda yang berdiri di sampingnya adalah murid utama dari sekte enam persatuan, Wu Yu. Dia sebelumnya bekerja dengan Feng Min dan Ji Tian Xing untuk menghancurkan Gua Iblis. Ada juga seorang pemuda tampan di kerumunan. Dia adalah murid utama dari sekte seribu musim gugur, Kiao Suan. Saat itu, di Star Platform, orang ini juga pernah melihat Ji Tian Xing. Pada saat ini, ketika Kiao Suan melihat bahwa orang dari sekte Pilar Langit adalah Ji Tian Xing dan bukan Yun Yao, dia tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Begitu Ji Tian Xing berjalan mendekat, dia mendemus dengan ekspresi tidak senang, Huff. Apakah orang-orang dari sekte Pilar Langit meminum obat yang salah? Mereka tidak mengirim Yun Yao untuk menantang pagoda tujuh bintang, tetapi malah mengirim anak nakal. Kiao Suan tidak sengaja merendahkan suaranya, sehingga para murid muda di sampingnya mendengarnya. Semua orang segera terdiam dan menatap Ji Tian Xing dengan main-main, ingin melihat reaksinya. Ji Tian Xing awalnya melihat dua kenalan dan hendak datang untuk menyambut mereka. Tapi ketika dia tiba-tiba mendengar dengusan dingin Kiao Suan, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia memandang Kiao Suan dengan dingin dan berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu mengkritik sekte Pilar Langitku lagi, aku akan membuatmu merangkak pergi. Itu adalah kalimat yang sangat singkat, tetapi mengandung aura yang mendominasi dan ganas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kiao Suan langsung tercengang, dan beberapa seniman bela diri muda juga menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka memandang Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Semua orang tidak percaya bahwa Ji Tian Xing memiliki nyali untuk mempermalukan Kiao Suan di depan umum. Kiao Suan sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia memelototi Ji Tian Xing dan berteriak dengan suara yang dalam, berat, apa yang kamu katakan. Ji Tian Xing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, aku menyuruhmu menjaga mulutmu bersih, atau aku akan membuatmu diam. He he, kamu sangat sombong, bocah. Kiao Suan sangat marah sehingga dia tertawa, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jika Yun Yao ada di sini, aku tentu akan menghormatinya. Tapi kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara denganku seperti ini? Anda mencari kematian. Kiao Suan sudah tertekan, dan dipermalukan oleh Ji Tian Xing di depan umum, dia tentu saja sangat marah. 318. Kiao Suan adalah murid utama dari Sekte Seribu Musim Gugur dan memiliki kekuatan seniman bela diri LV V8 Tong Suan Rilem. Telapak tangan seniman bela diri Kiao Suan Rilem sangat kuat dan menyebabkan embusan angin bertiup. Semua orang mundur. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia dengan tenang mengulurkan tangan kirinya dan meninju. Bam! Pancaran tinju merahnya yang berapi-api bertabrakan dengan bayangan telapak biru Kiao Suan dan meledak dengan ledakan keras. Energi kekerasan meledak, meniup pakaian semua orang ke udara. Debu juga diledakkan di udara. Apa yang tidak terbayangkan adalah Ji Tian Xing berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi Kiao Suan dipaksa mundur delapan langkah dan hampir jatuh ke tanah. Kiao Suan tertegun. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata terbuka lebar tak percaya. Para seniman bela diri muda di sekitarnya juga berseru tak percaya. Bahkan Feng Min dan Wu Yu mengungkapkan keheranan di mata mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Ji Tian Xing akan meningkat pesat hanya dalam sebulan. Dia sebenarnya lebih kuat dari Kiao Suan. Namun, orang banyak tidak tahu bahwa Ji Tian Xing tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuh dan kartu trufnya, Kiao Suan tidak akan menjadi tandingannya. Lagi pula, Kiao Suan, yang berada di LV8 Tong Suan Rilem, memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Tang Yiluo. Kiao Suan kembali sadar dan ekspresinya menjadi lebih jelek. Kemarahan di matanya melonjak. Dia menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi ganas dan mencibir, Haha, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Ji Tian Xing memandangnya dengan acu tak acu dan berkata, Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kamu benar-benar mencari kematian. Kiao Suan menahan amarahnya dan segera meledak. Dia mengutuk dengan wajah bengkok dan cahaya biru melonjak dari tubuhnya. Dia akan meledak dengan kekuatan penuhnya. Namun, tepat pada saat ini, Feng Min dan Wu Yu tiba di sampingnya tanpa mengeluarkan suara. Mereka mengulurkan telapak tangan dan menekan bahu Kiao Suan. Kiao Suan, hentikan, bertarung di depan semua orang, apakah kamu tidak takut mempermalukan sekte seribu musim gugur? Junior Brother Kiao, Seven Stars Pagoda akan dibuka. Apakah Anda ingin menimbulkan masalah saat ini? Kekuatan Feng Min dan Wu Yu sama-sama tidak lebih lemah dari Kiao Suan. Kedua orang yang menyerang pada saat yang sama segera menekan Kiao Suan, membuatnya sulit untuk meletus dengan esensi sejati. Kiao Suan menoleh untuk melihat mereka berdua dan mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain menekan amarah di hatinya. Huff, karena kalian berdua mencoba membujukku, aku akan mengampuni bocah itu untuk saat ini. Padahal, dia hanya mengambil kesempatan untuk mencari jalan keluar. Lagi pula, dia tidak ingin menumpahkan semua kepura-puran dengan murid-murid sekte pilar langit dan melawan mereka di depan umum. Yang terpenting, dia tahu bahwa Jitian Sing bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Melihat bahwa Kiao Suan telah menahan amarahnya, Wu Yu dan Feng Min berjalan menuju Jitian Sing. Kakak Ji, kita bertemu lagi. Kakak Ji, bagaimana kabarmu? Keduanya tersenyum dan menangkupkan tangan, menyapa Jitian Sing. Jitian Sing juga menangkupkan tangannya sebagai balasan dan bertukar basa-basi dengan mereka berdua. Murid-murid muda lainnya berdiri tidak jauh dan berdiskusi dengan suara rendah. Mereka memandang Jitian Sing dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, mereka tidak menaruh perhatian pada Jitian Sing. Sekarang setelah mereka tahu, mereka tidak berani memandang rendah dan mengejeknya. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung dan kokoh berjubah putih melangkah ke ruang terbuka dengan kepala terangkat tinggi. Melihat orang ini datang, beberapa murid muda menghampirinya untuk menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Kakak Si, kamu akhirnya di sini. Kakak Wenyu, mengapa kamu yang terakhir tiba? Hei hei, melihat penampilan percaya diri kakak senior Wenyu, sepertinya kamu sangat percaya diri untuk memasuki lantai tujuh kali ini. Orang yang datang adalah murid utama dari sekte Tianjian, Si Wenyu. Murid-murid muda yang mengelilinginya semuanya berasal dari sekte yang memiliki hubungan baik dengan sekte Tianjian. Kiao Suan, yang telah dipermalukan di depan umum, juga mengepung Si Wenyu. Dia berkata kepada Si Wenyu dengan nada main-main, Kakak Wenyu, menurutmu siapa yang dikirim sekte pilar langit untuk memasuki pagoda tujuh bintang kali ini? Si Wenyu membeku sesaat dan bertanya dengan cemberut, bukankah itu Yunyao? Tentu saja tidak, Kiao Suan mencibir. Dia menoleh dan melirik Jitian Sing tidak jauh dari sana, dan berkata dengan nada muram, bocah itu. Mata Si Wenyu berkilat dan dia segera menoleh untuk melihat Jitian Sing. Dia tetap tenang dan terkumpul di permukaan, tetapi dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, hebat. Yunyao tidak datang. Setelah saya memasuki lantai tujuh, saya pasti akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kepada saya. Pada saat ini, Kiao Suan menggunakan teknik transmisi suara rahasia dan diam-diam berkata kepada Si Wenyu, Kakak Wenyu, bocah ini sangat arogan. Dia hanya mengatakan di depan umum bahwa hanya dia yang bisa memasuki lantai tujuh. Mata Si Wenyu berubah suram. Dia melirik Jitian Sing dan mengangguk. Aku pernah melihatnya di Star Platform. Bocah ini benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Jika Yunyao memenuhi syarat untuk mengatakan itu, lalu dia pikir dia siapa. Haha. Dengan saya, Si Wenyu, di sini, loah kecil ini tidak dapat menimbulkan masalah. Melihat bahwa Si Wenyu menatap Jitian Sing dengan permusuhan yang kuat, Kiao Suan juga mengungkapkan cibiran sukses. Setelah beberapa saat, semua murid dari delapan sekte telah tiba. Semua orang menaiki platform Arai dan mengelilingi Disarai melingkar. Ada delapan alur pada cakram susunan seukuran batu kilangan. Bentuk, ukuran, dan polanya sama dengan token di tangan semua orang. Semua orang mengeluarkan token masing-masing dan menempatkannya di alur pada Disarai. Akibatnya, cakram larik mulai berputar perlahan, memancarkan kecemerlangan larik lima warna. Arai Tianyuan yang melindungi pagoda tujuh bintang diaktifkan, dan sebuah pintu cahaya berbentuk oval muncul di depan semua orang. Hanya setelah melewati pintu lampu, mereka dapat memasuki barisan dan tiba di pintu masuk pagoda tujuh bintang. Semua orang menyimpan token mereka dan melihat ke pintu masuk lantai pertama pagoda tujuh bintang. Si Wenyu melihat sekeliling dan melirik semua orang. Dia tersenyum dan berkata, Adik-adik, saatnya untuk menantang pagoda lagi. Siapa yang akan pergi pertama kali ini? Beberapa murid muda mulai berdiskusi dengan ekspresi yang berbeda. Kakak Wenyu sangat percaya diri. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Kakak Si, kamu duluan. Yun Yao tidak datang tahun ini. Orang yang bisa masuk ke lantai tujuh pasti senior broter Wenyu. Pada saat ini, Ji Tian Sing, yang selama ini diam, melangkah ke pintu lampu terlebih dahulu. Swosh. Sosoknya melintas dan melewati Aray Tianyuan dan tiba di pintu masuk pagoda tujuh bintang. Wajah Si Wenyu dan murid muda lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka semua menoleh untuk melihat Ji Tian Sing. Hah, anak ini benar-benar sombong. Dengan kakak senior Wenyu di sini, anak ini masih berani menjadi yang pertama menantang pagoda. Dia sama sekali tidak menganggap serius kakak senior Wenyu. Hehehe, ini pertama kalinya anak ini datang untuk menantang pagoda. Dia pasti pemarah. Mari kita lihat bagaimana dia akan dikeluarkan dari pagoda nanti. Aku yakin anak ini bahkan tidak bisa melewati tiga lantai pertama. Saat semua orang merasa senang, Ji Tian Sing berbalik dan berjalan ke sisi pagoda. Di bawah tatapan bingung semua orang, dia menginjak tangga sempit di sisi pagoda dan langsung naik ke lantai empat pagoda tujuh bintang. Dia mengabaikan tiga lantai pertama dan mulai dari lantai empat pagoda tujuh bintang. 319. Ya Tuhan, apakah anak ini gila? Ini pertama kalinya dia di sini dan dia mulai dari level keempat. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. He hei, Ji Tian Sing benar-benar pemarah yang tidak tahu batas kemampuannya. Hahaha, semuanya, tunggu dan lihat saja. Dalam 15 menit, anak itu akan gagal dan dikeluarkan dari pagoda bintang tujuh. Melihat bahwa Ji Tian Sing telah langsung memasuki lantai empat, beberapa murid muda semuanya mengungkapkan cibiran sombong, dan mereka dengan tidak hati-hati mengejek dan membicarakannya. Feng Min dan Wu Yu secara alami tidak akan membuka mulut untuk berbicara tentang Ji Tian Sing, apalagi mengejeknya. Namun, ekspresi dan mata mereka menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas, mereka merasa Ji Tian Sing terlalu percaya diri. Huh, ini pertama kalinya kakak Ji di sini dan dia sangat sembrono. Wu Yu menghela nafas pelan. Jika dia memulai dari level pertama dengan jujur, dengan bakat dan kekuatannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati tiga level pertama. Ya, Feng Min mengangguk setuju dan berkata dengan nada menyesal, jika dia melewati tiga level pertama, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi jika dia mulai dari level keempat dan kemudian gagal, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan dikeluarkan. Ada dua pintu untuk memasuki pagoda bintang tujuh. Dalam keadaan normal, murid dari berbagai sekte akan masuk dari tingkat pertama pagoda dan naik satu tingkat pada satu waktu. Setiap tingkat pagoda adalah dunia kecil. Ada risiko dan ujian, tetapi ada juga banyak manfaat dan sumber daya. Tiga level pertama relatif sederhana. Murid dari berbagai sekte akan melewatinya satu per satu dan mendapatkan banyak manfaat. Di antara para murid dari berbagai sekte, selain Yun Yao yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk memulai dari tingkat keempat, tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Tidak ada yang menyangka Jitiansing akan meniru Yun Yao dan langsung mulai dari lantai empat pada upaya pertamanya di pagoda. Nyatanya, tujuan Jitiansing datang ke pagoda bintang tujuh berbeda dengan para murid dari berbagai sekte. Para murid dari berbagai sekte ingin mendapatkan sumber daya kultivasi sebanyak mungkin di pagoda bintang tujuh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jitiansing, sebaliknya, ingin menyelamatkan Jike. Dia hanya ingin mencapai puncak pagoda bintang tujuh secepat mungkin dan menempatkan peti jiwa giok. Justru karena inilah dia tidak mau repot untuk memulai dari level pertama. Dia tidak ingin membuang waktu. Sua. Pintu hitam ke lantai empat pagoda tujuh bintang terbuka. Jitiansing melangkah melewati pintu dan menghilang dalam sekejap. Di ruang terbuka di bawah menara, orang banyak melihat bahwa dia benar-benar telah memasuki tingkat keempat dan berdiskusi sebentar. Kiaosuan memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, haha, bocah itu memang memasuki tingkat keempat. Sungguh, orang bodoh tidak takut. Aku ingin melihat berapa lama bocah itu bisa bertahan. Paling lama dalam lima belas menit, dia akan gagal dan dikeluarkan dari pagoda tujuh bintang. Murid utama dari sekte bela diri sejati juga mengangguk setuju. Jangan terburu-buru ke pagoda. Mari kita tunggu di sini selama lima belas menit dan lihat betapa kusutnya anak itu ketika dia dikeluarkan. Murid sekte api angin memandang si Wenyu di sampingnya. Melihat wajahnya yang muram, dia tersenyum dan berkata, kakak Wenyu, Yun Yao tidak datang untuk menantang kali ini. Hanya kamu yang bisa mencapai tingkat ke-7. Bagaimana kamu bisa membiarkan bocah itu mencuri pusat perhatian? Si Wenyu mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin, semuanya, tetap di sini dan tonton pertunjukannya. Aku akan bergerak dulu. Setelah mengatakan itu, dia juga melangkah melewati pintu lampu dan berjalan menuju tangga gantung di sisi pagoda tujuh bintang. Sebentar lagi, dia menginjak tangga yang ditangguhkan dan naik ke tingkat keempat. Dia mengeluarkan token perak dan membuka pintu batu hitam. Dia juga mulai menantang dari level keempat. Para murid di ruang terbuka saling membisikkan beberapa patah kata. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Sepertinya kakak senior Wenyu telah dibuat marah oleh bocah itu. Haha, mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Mari kita lihat siapa yang berhasil memasuki level kelima antara Si Wenyu dan Jitian Singh. Paling lama 15 menit, jika lampu tembaga di kornis segi delapan tingkat keempat pagoda menyala, berarti mereka berhasil. Semuanya, luangkan waktumu dan perhatikan. Aku akan bergerak dulu. Segera, beberapa murid melangkah melalui pintu cahaya dan mulai menantang tingkat pertama pagoda tujuh bintang. Kiao Xuan dan kedua murid muda itu tidak terburu-buru untuk menantang pagoda. Mereka berdiri di bawah pagoda dan melihat ke tingkat keempat, menunggu untuk melihat Jitian Singh membodohi dirinya sendiri. Jitian Singh berdiri di jalan lebar dan melihat sekeliling tanpa ekspresi. Jalan di bawah kakinya rata dan rapi. Di kedua sisi jalan terdapat deretan rumah bertingkat tinggi dan deretan toko. Ada arus pejalan kaki yang tak ada habisnya berjalan dengan tergesa-gesa di jalan atau berlama-lama di antara toko-toko. Tawa para pedagang asongan dan gelak tawa para pejalan kaki tak henti-hentinya terdengar dari segala arah. Ada juga banyak seniman bela diri yang membawa pedang dan golok. Aura mereka gagah dan sombong. Mereka berjalan melalui jalan dengan cepat seperti angin, dan benturan pedang dan pedang mereka membuat suara dentang yang tajam. Ketika rakyat jelata berpakaian preman melihat para pendekar ini lewat, mereka langsung panik dan menjauh dengan takjub. Ini sebenarnya kota, ada begitu banyak orang biasa dan seniman bela diri yang tinggal di kota. Jitian Singh melihat sekeliling, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebelum datang ke Pagoda Tujuh Bintang, Yun Yao telah memperkenalkan situasi Pagoda Tujuh Bintang kepadanya. Dunia di tiga tingkat pertama pagoda telah diperbaiki dan tidak memiliki banyak bahaya atau kesulitan. Namun, dari tingkat keempat dan seterusnya, dunia di dalam pagoda menjadi lebih sulit dan misterius. Menurut Yun Yao, dunia di tingkat keempat adalah dunia ilusi. Di dunia kecil ini, akan ada segala macam ilusi, seperti dunia es dan salju, gunung berapi dengan lahar yang mengalir, hutan primitif yang luas, atau lautan luas. Yun Yao memasuki tingkat keempat Pagoda Tujuh Bintang setiap tahun, dan dunia ilusi yang dia temui berbeda. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyimpulkan pengalaman apapun untuk diteruskan ke Jitian Singh. Jitian Singh hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajahi dan mengamati secara perlahan untuk memahami kota ini secara bertahap. Dia berjalan di jalan dan melihat sekeliling dengan mata tajam untuk menjelajahi situasi kota. Saat itu masih pagi, dan kabut pagi yang menyelimuti kota berangsur-angsur menghilang. Ada toko sarapan di sudut jalan, dan aroma bubur dan roti terus keluar. Ada banyak orang biasa yang duduk mengelilingi meja, makan bubur di bangku dan makan roti daging dengan nikmat. Matahari jingga merah terbit dari ufuk barat. Matahari terbit dari barat. Ketika dia melihat pemandangan ini, Jitian Singh tertegun sejenak dan mengira dia pergi ke arah yang salah. Namun, setelah dia memeriksa berulang kali, dia yakin bahwa dia tidak salah arah. Aneh sekali, matahari terbit dari barat. Jitian Singh bergumam di dalam hatinya. Dia merasa bahwa kota ini mengeluarkan aura yang aneh. Pada saat ini, beberapa teriakan melengking datang dari toko roti 10 meter di depannya. Seorang prajurit parubaya yang tinggi dan kokoh dengan wajah tinggi bergegas keluar dari toko dengan pedang berharga di tangannya. Orang ini memiliki kulit gelap dan dua bekas luka di wajahnya. Dia memancarkan aura pembunuh yang gagah berani, dan bila pedang berharga di tangannya masih meneteskan darah merah gelap. Di toko, penjaga toko tua berambut putih tergeletak tak bergerak di atas meja. Lehernya telah dipotong, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah, termasuk pelayan, master roti kukus, dan beberapa pengunjung dan rakyat jelata yang tidak bersalah. Semua orang terbunuh dengan satu tebasan. Leher mereka dipotong, dan kepala mereka digulingkan ke samping. Darah berceceran di tanah, dinding, dan meja. Para pengunjung di toko roti sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik, dan mereka berteriak ketakutan. Aroma bubur dan bakpao langsung diselimuti oleh bau kental darah. Pria yang terluka, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tertawa sinis saat melihat semua orang melarikan diri dengan panik. 320. Jitiansing tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota ini ketika dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Hanya dalam beberapa nafas, beberapa orang lagi yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu ditebas ke tanah oleh pria yang terluka itu. Darah disemprotkan kemana-mana. Beberapa kepala berguling-guling di tanah, meninggalkan jejak darah di sepanjang jalan. Aliran darah menyembur di depan Jitiansing, hampir tumpah di jubah putihnya. Ada juga kepala lelaki tua berambut putih, yang berguling berdiri. Dia menatapnya dengan mata lebar, yang penuh ketakutan dan keputus asaan. Wajah Jitiansing menjadi dingin. Kemarahan muncul di hatinya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Terlalu kejam, terlalu tidak manusiawi. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas pria yang terluka itu sepuluh langkah jauhnya. Pria itu masih mengejar seorang wanita tua yang terhuyung-huyung dan memegang tongkat. Dia masih memegang dua roti daging yang dibungkus kertas dengan erat di tangannya. Bang! Dalam suara teredam, cahaya pedang yang menyilaukan dari pedang naga hitam menebas pedang berharga di tangan pria yang terluka itu. Pedang berharga yang berat itu terbang keluar, dan pria yang terluka itu juga terlempar ke tanah. Tangan kirinya menutupi lengan kanannya yang patah, dan dia berjuang untuk bangun. Sosok Jitiansing melintas dan muncul di depan pria yang terluka itu. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Bang! Dada pria yang terluka itu ambruk, dan dia memuntahkan aliran darah. Dia terluka parah oleh kaki Lingyun dan terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Jitiansing menatapnya dengan wajah dingin dan bertanya dengan suara dingin, kenapa? Mereka semua adalah orang yang tidak bersalah. Mengapa Anda ingin membunuh mereka? Dendam apa yang mereka miliki denganmu? Bagaimana Anda bisa begitu kejam dan tidak manusiawi? Pria yang terluka itu menatap Jitiansing dengan mata terbuka lebar dan meraung dengan suara rendah, bajingan kecil, itu bukan urusanmu. Saya makan dua roti daging, dan mereka memasukkan ketumbar ke dalamnya. Tentu saja, saya ingin membunuh seluruh keluarga mereka. Jitiansing tertegun. Dia hanya merasa pemahamannya tentang kebaikan dan kejahatan dalam sifat manusia telah ditumbangkan. Hal sepele seperti itu justru membuat lelaki berluka pisau itu menjadi gila dan membunuh orang di jalan, bahkan ia mengatakannya dengan begitu percaya diri dan percaya diri. Apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana kota ini bisa begitu aneh? Jitiansing memelototi pria yang terluka itu dan berteriak dengan marah, kamu algojo gila, kamu pantas mati. Pria berwajah bekas luka itu mengulurkan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menarik pergelangan kakinya. Dia berjuang untuk bangun dan meraung sekuat tenaga, apakah kamu perlu alasan untuk membunuh? Siapa yang memintamu untuk menjadi orang yang sibuk? Kamu benar-benar keras kepala. Jitiansing tidak ingin membuang kata-kata lagi dengannya. Dia memegang naga hitam dan menembus dadanya. Uh! Bila itu menembus jantung pria yang terluka itu, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Tubuhnya langsung menegang, dan matanya melebar saat dia berhenti bergerak. Jitiansing menarik pedang naga hitam, hanya untuk menemukan bahwa tubuh pria yang terluka itu telah tersulut api kemasan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke udara tipis. Nyala api kemasan berubah menjadi gumpalan esensi sejati emas dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Dia segera merasakan bahwa gumpalan esensi sejati emas murni bergabung dengan esensi sejatinya, sedikit meningkatkan kekuatannya. Itu setara dengan dua haribu didaya pintu tertutup. Ini, Jitiansing tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia diam-diam merenung sejenak, dan samar-samar menebak sesuatu. Dia berbalik dan pergi. Sudut jalan, yang tadinya ramai dengan orang-orang, langsung menjadi sunyi senyap. Bahkan bayangan hantu pun tidak terlihat. Jitiansing melewati sebuah gang dan sampai di jalan lain. Jalan ini masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para pejalan kaki terlihat tenang dan santai, seolah tidak tahu tentang tragedi yang terjadi di jalan berikutnya. Jitiansing berjalan di jalan dengan ekspresi normal. Setelah diam-diam mengamati sebentar, dia menemukan petunjuk. Dia menemukan bahwa pintu toko di kedua sisi jalan memiliki tanda seukuran telapak tangan yang terukir di kusen pintu. Itu tampak seperti lencana. Dia berjalan di depan toko kain dan menatap lencana di kusen pintu. Di lencana hitam, sebenarnya ada ukiran laba-laba hitam di atasnya. Itu tampak menyeramkan dan menakutkan, mengungkapkan perasaan aneh. Pada saat ini, ada derap kaki kuda di jalan di belakangnya. Enam prajurit gaga berani berbaju hitam, mengenakan topeng, dan menunggangi enam wildebes angin liar yang tinggi, menyerbu dari ujung jalan. Kenam prajurit berbaju hitam itu seperti embusan angin yang bertiup di jalan, menjatuhkan semua orang yang tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka bergegas ke apotek dan berhenti di depannya. Desir, desir. Mereka berenam melompat turun dari kudanya, dan bergegas ke toko obat seperti harimau dan serigala, membawa pedang berharga mereka yang bersinar dengan cahaya dingin. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka berteriak ketakutan dan meninggalkan sekeranjang sayuran, bingkisan, dan beberapa serba-serbi di tanah. Berlari. Geng kuda ada di sini. Jalankan untuk hidup Anda. Tidak banyak orang di apotek di pagi hari. Hanya ada penjaga toko, dua dokter, dan beberapa orang tua yang sudah senja. Mereka meminta perawatan medis. Setelah enam geng kuda berbaju hitam menyerbu ke apotek, mereka mengayunkan pedang dan membunuh penjaga toko dan para dokter tanpa berkata apa-apa. Desir, desir, desir. Mereka membunuh penjaga toko dan para dokter dengan beberapa kepala cincang berguling-guling di tanah. Beberapa orang tua dengan rambut putih sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Mereka berguling dan merangkak keluar dari pintu untuk melarikan diri. Tapi sebelum mereka bisa berlari beberapa langkah, mereka ditendang oleh geng kuda berbaju hitam atau leher mereka dipotong oleh pedang. Tiba-tiba, apotek menjadi berantakan. Bau darah menyeruak ke wajah mereka. Setelah bandit berpakaian hitam membunuh pria itu, mereka menggeledah toko obat untuk mencari jamu dan memasukkan semua jenis jamu ke dalam tas linen. Dalam waktu singkat, enam geng kuda memiliki beberapa kantong besar tanaman obat. Mereka akan meninggalkan apotek dan melarikan diri. Saat ini, Ji Tian Xing muncul di depan pintu apotek dengan wajah muram. Dia memegang pedang naga hitam di tangannya dan menghalangi jalan geng kuda. Kenam geng kuda menatapnya dengan dingin dan berteriak marah dengan suara rendah. Berat, tersesat. Kamu mencari kematian. Mencampuri urusan orang lain. Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, enam geng kuda berbaju hitam mengayunkan pedang mereka dan menyerang Ji Tian Xing dengan niat membunuh. Mereka mulai mengepungnya. Mereka berenam berada di LV-2 atau LV-3 dari alam tongsuan. Ketika mereka bergabung untuk mengepung Ji Tian Xing, pancaran pedang dan pedang mereka bersinar. Embusan angin kencang bertiup ke segala arah, menghancurkan lemari obat dan pintu. Ji Tian Xing melambaikan pedang naga hitam dengan ekspresi dingin. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas lusinan pancaran pedang yang menyelaukan. Bang! 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 Setelah serangkaian suara tumpul dari pancaran pedang bertabrakan, enam geng kuda berbaju hitam dikirim terbang dan tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Setelah bertukar beberapa pukulan, enam geng kuda berbaju hitam dibunuh oleh Ji Tian Xing di tempat. Mayat mereka terbakar dengan api keemasan dan segera menghilang ke udara tipis. Mereka berubah menjadi gumpalan vital esens emas dan memasuki tubuh Ji Tian Xing. Setelah enam gumpalan vital esens murni bergabung dengan vital esens miliknya, kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang naga hitam dan hendak meninggalkan toko obat. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian dan jeritan ketakutan datang dari sebuah restoran yang jaraknya seratus meter. Dia segera menggunakan sadole step dan berubah menjadi afterimage. Dia berlari ke restoran secepat angin. Saat dia bergegas ke lobi restoran, dia melihat bahwa lobi itu berantakan. Meja dan kursi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Lusinan mayat berlumuran darah tergeletak di tanah dengan postur berbeda. Bercak darah besar berceceran di tanah. Darah bahkan berkumpul dan mengalir di tanah seperti aliran kecil. Dua pria parubaya berpakaian seperti taipan melarikan diri dari lantai dua dengan ekspresi ketakutan. Mereka berebut masuk ke lobi. Seorang pria muda berjubah putih berjalan menuruni tangga dengan senyum dingin. Dia membawa pedang berharga dan datang ke lobi. Jubah putihnya ternoda oleh beberapa bercak darah. Darah merah gelap masih menetes dari bilah pedangnya yang bersinar dengan cahaya dingin. Ketika Jitiansing melihat penampilannya, dia langsung mengerutkan terima kasih.